hai oke teman-teman balik lagi di the access channel Oke kali ini saya akan membagikan tutorial membuat teks maaf sedikit batu ya tutorial teks seperti air ya oke langsung saja kalian buka Photoshop CS3 kalian Oke pertama kita buat lembar kerja baru file new itu biasa nah ukurannya bisa kalian 1000 kali eh 800 oke pixel ya teman-teman biasa 100 ini RGB color white Oke langsung aja oke selanjutnya kita ubah warna lembar kerja kita dengan cara pilih warna di foreground ya warnanya seperti ini ya ini dia kita pertama buat backgroundnya background pasir dulu ya oke nih ya warnanya sudah kalau sudah oke warna ya teman-teman dan cara altx piece udah nah ini belum nampak kelihatan pasir dia masih warna seperti biasa saja Oke selanjutnya untuk membuat efek pasirnya kita dari filter noise baru itu add noise ya oke ini dia ya oke ini ya oke pilih yang eh uniform ya oke cari yang tepat kira-kira ini ya teman-teman ya 51,85 kalau sudah oke nah oke next selanjutnya kita kita beri lightning efek ya dengan cara dari filter juga render lalu kita pilih lightning efek ini dia kita atur saja lightningnya itu gimana kira-kira kira-kira kita beri teksnya terlebih dahulu nih ya pilih yang horizontal kita jenis hurufnya itu jenis huruf namanya komik sun ms ya baru di sini pilih yang tebal ball ukurannya 72 dulu nanti kita rubah ukurannya warnanya putih saja dulu ya sudah oke kita ketikkan saja di tengah ya pilih rata tengah oke ketikkan saja teksnya ya terserah kalian ya bisa nama kalian atau nama panggilan kalian ya kalau saya ada akses saja karena itu nama channel saya kembali lainnya tapi karena tertarikan ya kalau tidak sudah karena selanjutnya kita bersari draft� flitransform Oke kita seperti ini sudah enter nah disini pada pilihan menu layar sini samping filenya ini kita kurangi 100% nya kita kurangi sampai dia 0% 0% ya oke lalu di kanan pada layar teks pilih Restorize tipe ini dia ya selanjutnya kita beri efek di blending option ya Nah itu untuk memberi efek airnya dengan cara kita ini di bawah ada efek blending option lalu pilih bevel mm boss ini dia temen softnya ini kita tambahkan ya agak lembut size nya ya lima shadow modinya kita ganti warnanya dari semula hitam menjadi biru yang ini ya tapi ada yang agak gelap seperti ini oke dan teman-teman close contour nya pilih yang ini ini ya teman-teman ini nggak bisa diubah selanjutnya pilih ini glow biar glowing ganti sama biru dark lagi oke lalu tropsido beribayangan size nya ini tambahin nol saja pasirnya turunkan seperti ini ya balik lagi di bevel emboss kita atur-atur sekali lagi ya saya bisa kita tambahkan jadi tujuh sudah kelihatan ya seperti air ini agak kurang blue ya oke selanjutnya pilih color overlay warnanya dark blue lagi ya oke lalu opacity yang semula 100% turunkan turunkan terus iya sudah membentuk airnya sampai 17% saja Oke sudah ini sudah jadi ya kalau sudah tekan Oke iya text airnya sudah jadi karena air itu bentuknya acak ya tidak rapi seperti ini jadi ini kita acak-acak tulisannya dengan menggunakan brush tool ini dia ya brush pilih ukurannya yang 19 animasi kecil kita besar dengan iya oke kita acak saja sini oke seperti ini ya guys oke jangan tiba-tiba ya teman-teman oke nah seperti ini teman-teman ya bahkan samping-samping ya seperti air yang tertumpah Iya kalau bisa kita tambahkan efek drop shadow lagi ya biar berbayang saya sini bahkan iya iya kelihatan lagi ya oke ya seperti inilah buat efek air ya Nah kalau kita mau simpan stylenya ini saya kita simpan stylenya dengan cara buka FX blending optionnya lagi disini new style ya baru style namenya kita ganti misalnya water seperti ini ini checklist aja oke maka dia sudah tersimpan kalau kita ingin gunakan misal dengan boleh baru kita matikan saja boleh baru kita coret-coret saja pakai Bruce ya caka-cakan saja ah lalu pilih sini ada color switch style pilihan style baru sini ya di paling terakhir ya water maka ya tulisan water Oke water ya seperti itu oke cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa like and subscribe channel saya oke sampai jumpa di pertemanan berikutnya dadah ayah kamu enil kamu enil kamu enil kamu enil adih selamat menikmati selamat menikmati